Nah aku tuh mau cerita, aku tuh disini punya temen, nah temenku ini punya modal, dia tuh mau buka kayak kopi shop atau warung angkringan tapi kopi shop kaki lima tapi kopinya yang enak, endul, nah sama kayak angkringan juga tapi yang angkringan bersih tapi masakannya sedap kayak gitu, nah terus aku kan dimintain tolong untuk keliling nyari tempat-tempat lokasi sewa tempat yang kayak tiap malam buka kayak gitu ngemper kayak gitu, kan aku kan keliling tadi terus aku tuh pake eyeliner, pake mascara, terus pake alis tebel, nah setiap aku datang ke toko, terus aku kebetulan punya toko temen juga yang dia buka bretel juga di jalan-jalan besar, terus aku udah hubungin mereka, udah datengin, terus nanti tak konsul sama mamahnya ya gitu kan, kita mau nego harga itu, nah kebetulan pas tadi aku dapet toko, itu bagus, lokasinya gak aku sebutin sekarang ya, terus lokasinya ini strategis, nah aku beranikan diri parkir di depan toko itu dan nyari yang punya, nah kebetulan di depan itu ada bapak-bapak karyawannya, pak yang punya ada, oh ada di dalam mbak gitu, terus aku masuklah ke dalam dengan keringetan, eyeliner bleber-bleber, mascara juga, alis juga cetar, terus aku masuk, yang punya toko itu takut liat aku, dikira mbak dia tuh kan beka, kan aku nanya berapa, kok disewain gak di depan, kalau disewain aku mau jual angkringan gitu, mbak sekarang kan PSBB kalau malam ya, ini kita kan mau rencana dulu planning dulu, kalau nyari tokonya cocok ya kita deal, walaupun bukanya nanti-nanti seperti itu kan, akhirnya yaudah pak aku gak mau mikir, tapi mbaknya yang mau buka harga berapa, mau sewa per bulan berapa, atau per tahun berapa, nah sedangkan aku kan bingung, aku kan yang gak punya hajar, jadi yang punya uang kan temenku, jadi, oh yaudah kok aku minta nomor teleponnya aja, atau gimana, kok koknya itu tak minta nomor telepon ketakutan, lihat aku mungkin dikira baria begal, atau baria-baria terang rampok gitu kan, jadi ya, aku tuh ketawa-ketawa dalam hati sendiri gitu, yaudah kok aku gak minta nomor telepon, maaf, itu kan privasi, nanti aku balik lagi kesini lagi datang setelah aku dapat harga, sesuai ukuran tempat yang disewa gitu kan, aku pamit, terus aku ketawa-ketawa sendiri di jalan itu, ya Allah apa, aku lihat spion motor kan, ya Allah ternyata elenderku leber, kena keringet naik motor panas-panasan pakai helm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama aku Francis Kasari, yuhu, nah kali ini aku mau buat daun kelor ini menjadi suplemen tubuh, suplemen ya, suplemen, biasanya kan kalau kita, kita kalau punya uang, kita kan beli suplemen di apotek, merk-merk brand tertentu-tertentu, ya kan banyak suplemen dari vitamin A, C, kolagen, vitamin D, atau macem-macemnya, atau zatasi, atau zinc, atau kalsium, ya kan, nah sekarang kan lagi zamannya pandemi, kalian bisa membuat sendiri suplemen di rumah, yaitu aku tadi metek daun kelor di depan kos-kosan itu ada kebun, daun kelornya tuh nggak ada yang ngambilin, tak ambilin kan dapet segini nih, udah tak cuci bersih, sekarang ini aku mau bikin suplemennya, gimana caranya mbak, selain ini dimasak juga bisa untuk anak-anak seperti sayur bening, sayur bobor, seperti itu, atau campuran sayuran lainnya, itu bisa gisinya bagus buat anak-anak di rumah, jadi kalau pengen buat suplemen ya ini cuma tinggal direbus aja, ini aku udah didikan air panas, terus aku cuma rebus bentar aja, jadi ini bagian yang muda-muda, ini aku ambil, tuh, jadi kita harus, pandemi itu kita harus terotak ya, yang penting kita nggak mencuri, kita nggak nyolong, kita nggak ngerampok, kita nggak perugikan orang lain, selama kita masih bisa membuat ya, kita membuat sendiri di rumah, seperti itu, tuh kan, pokoknya selama itu hal positif, kita bisa lakukan, lah pandemi, ngapain beli suplemen, kecuali kalian-kalian yang punya uang sih, nggak masalah ya, beli suplemen kalian udah langganan punya suplemen ini, konsumsi suplemen itu, gitu kan, kalau kayak kita-kita yang ekonomi di bawah rata-rata, kita bisa menggunakan daun kelor sebagai suplemen kita tiap hari, atau seminggu sekalilah minum suplemen ini, rebusan daun kelor ini bagus, karena daun kelor mengandung zat gisi yang banyak sekali, dan tidak terdapat di buah-buahan, ini malah terdapat di buah-buahan vitaminnya, tapi ini takarannya, kadarnya vitamin dan gisinya itu tinggi banget, ada kalsiumnya, ada zincnya, bayangkan kan, gratis lagi, tuh, ini aku ngaduknya pakai ini aja, ya, ya, jadi aku ngaduknya pakai ini, ini masih ada daunnya emang-emang, tuh, nah ini aku tutup, bentar, tunggu ini 2 menit, kan lama, kita ngobrol dulu yuk, masalah yang tadi itu, aku dikira waria tukang jagal, gajal-jagal, atau waria tukang begal, atau tukang rampok, ya kan, takutnya tokonya mereka dirampok, terus dia mikir-mikir, minta nomor, takutnya nanti di ping-ting-ting, atau di lobby-lobby, padahal aku nggak segenit itu, kan, padahal aku tuh privasi banget juga menjaga nomorku, terus dia minta, aku minta nomornya, bapak yang punya toko itu, bapaknya ketakutan, kan, terus mungkin bapaknya juga belum kenal aku, belum tahu aku, siapa, mungkin dikiranya nanti gimana, ketakutan lucu banget, nah, jadi aku sangat beruntung sekali punya temen yang baik, oh iya, aku mau ucapkan juga, buat seseorang, Instagram, yang beli akun di toko, aku lagi bener-bener perlu uang, karena ya, kalian banyak yang bilang, banyak yang, bukan menghujat ya, banyak yang komen, mbak, beli cabai lah, gajian Youtube buat apa, beli cabai lah, beli inilah, beli itu, kok makannya irit lah, ini itulah, apa yang kalian rasakan dengan apa yang aku rasakan, itu faktanya beda, jadi, karena aku disini bener-bener berdampak kena pandemi, jadi, aku tuh, hidup gajian Youtube itu seberapa sih, gajian Youtube itu, aku, kalian lihat long, viewerku berapa, jadi, tapi, viewernya berapa, itu aku terima kasih, aku ucapkan buat kalian semua, kalau berkat kalian semua, karena berkat kalian semua, itu aku dapat gaji seperti itu, nah, gaji Youtube itu aku bagi, kayak, merekos, beli berat, beli makan ya, beli harianku, beli makan anabul, seperti itu, secukupnya, pokoknya dicukup-cukupin lah, nah, makanya aku, bukan pengiritan ya, memang karena keadaan ya, bukan ngirit ya, kalau ngirit kan aku punya tabungan banyak, ini aku kan nggak punya tabungan, terus, jadi, aku bener-bener memanfaatkan apa yang ada, dan aku nggak gengsi, jadi, kalau kalian mencemoh, oh, ya, mohon maaf nih ya, jangan mencemoh, oh, nanti, apa yang aku rasakan, terus, kamu yang mencemoh aku merasakan, balik, gimana rasanya, nanti sakit, sakit kan, jadi, sedih kan, jadinya, lebih baik kalian tuh, kita tuh saling mendoakan ya, kamu lihat kontenku, kok kayak gini miris gitu ya kan, kontennya basis kami, ya, jadi, kalian bisa mendoakan aku, aku pun juga mendoakan baik kepada kalian, seperti itu, saling mendoakan, kita nggak usah saling menghujat, terus, apa sih, untungnya menghujat juga nggak ada, nanti, kalau menghujat, kalian diberi Tuhan keadaan seperti apa yang aku rasakan ini, nanti, gelabaan, gantung diri, ya kan, jadi, kita nggak boleh menghujat sekali lagi, seperti itu, ini udah 2 menit belum ya, takutnya ini belum 2 menit, kayaknya belum 2 menit, oh, sudah, sudah mendidih, aku matikan, nah, ini aku matikan, kan, tapi aku ungkep dulu pakai, ini apa namanya ya, tutup ini terbuat dari tanah liat, itu buat ngungkep ya, buat ngungkep biar kandungan gisi itu nggak nguap menjadi udara, biar dia balik lagi ke airnya itu, nanti biar ngembun gitu kan, ini aku biarkan sampai dingin dulu, ini aku biarkan sampai dingin, nanti baru aku pindahkan ke tempat minum, jadi airnya aku minum, daunnya aku makan, jadi suplemen gratis ya kan, nggak sih, sekali gratisan, ya iyalah, namanya juga, slogannya, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis, jadi, kembali lagi, kita nggak boleh saling menghujat, kita tuh, oke, mungkin faktanya, kehidupan ekonomi kalian lebih bagus di atas kehidupan orang-orang yang kalian tonton di Youtube, seperti itu ya, tapi, kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menghujat ya, jadi gunakan sosial media itu baik, yang baik dan benar, karena, walaupun kalian menghujat, bukan lewat kata-kata, tapi lewat ketikan itu, Tuhan Maha Tau, seperti itu, kalau sampai yang baca sakit hati, atau orang lain yang baca jadi nggak enak, atau sakit hati itu, nanti kalian kena dosanya, kita tuh udah sama-sama pendosaan, Mbak Siska tuh dosanya udah banyak banget, laki-laki jadi perempuan tuh dosanya udah banyak banget, beban banget, makanya selalu hati-hati dalam menjalani hidup ini tuh selalu hati-hati, seperti itu, jadi kalian jangan sampai kena-kena, bukan kena karma ya, kena batunya, gara-gara hal sepilih, gara-gara ketikan sepilih, ketikan jempol yang sedang nggak sadar, ya gitu kan, aku cuma mengingatkan aja, tapi terima kasih buat kalian semua yang komen-komen baik, kadang komen-komen jelek kalian pun juga aku saring, aku tampung, kalau ada baiknya juga aku ambil, selama ini kan ada komen-komen gitu kan selalu aku bahas di sini, walaupun kadang aku sudah membahas komentar kalian dengan baik-baik, dengan mengucapkan terima kasih, ada aja yang ngujat, baperan gitu, sakit, sakit, ya Allah sakit, aku tuh memang bersadaran sama bahunya seorang, nggak ada tahu, nggak ada, nggak punya temen yang bisa buat lagi, beruntungnya aku punya temen seperti itu, terus aku nih, aku nggak seperti nama, kemarin aku tuh bener-bener butuh uang ya, butuh uang itu bukan buat keperluanku ya, ya karena ada keperluan mendadak, terus aku perlu uang itu, aku bingung uang dari mana, aku juga bukan tipe orang yang suka minta-minta ataupun hutang ke temen seperti itu, nah kebetulan aku jual akun TikTok di Instagram, kebetulan langsung laku dibantu, mbak aku bantu-bantu Anabul, Anabul itu seneng banget, TikToknya aku laku, aku dijual, aku bikin TikTok itu cuma 5 bulan, itu udah, semoga habis ini 2 hari lagi udah 100k follower, udah 1 juta 2 ribu like, jadi akun itu udah aku jual, jadi aku seneng banget, tapi aku nggak akan sebutin namanya di sini, terus itu niat dia yang beli itu nggak niat beli, kayaknya dia niatnya membantu aku, aku tuh udah terima kasih banyak, dan aku doakan yang terbaik gitu, tapi tetap akun TikToknya aku kasih, aku kalau bikin lagi kan gampang ya, belum tentu gampang ya, bisa lagi bikin akun TikTok baru lagi, belum tentu naik seperti akun yang lama, jadi itu namanya rezeki-rejekian, jadi aku bersyukur banget ada yang bantu, aku tidak sampai hutang, aku tidak sampai mengemis seperti itu, terus aku mendoakan orang yang membantu itu, walaupun beli akun, tapi aku tetap doakan yang baik, karena saat aku butuh dia membantu seperti itu, aku juga berterima kasih juga buat kalian semua yang sudah selalu nonton video amartirku, video yang nggak seberapa ini, terus, tapi nggak apa-apa di kalian hujat aku nggak apa-apa, aku malah seneng, nanti kalau aku dihujat malah naik lagi, seperti itu, aku seneng, karena selama ini konten-kontenku datar-datar aja, masa-masa, mungkin kalian juga bosen, tapi ya, apa yang bisa aku suka, itu apa yang aku suka, itu apa yang aku mampu, apa yang aku bisa, kalau kadang aku punya uang jajan sedikit, aku bisa jalan-jalan bikin konten yang lebih seru lagi, kadang kalau aku punya uang lagi dikit, aku bisa jalan-jalan makan di mana, kalian bisa nonton, seperti itu, kadang ada, sudah banyak juga, DM-DM restoran-restoran, mbak, review dong restoranku, mbak, review dong tempat makanku, itu alhamdulillah rezeki juga, cuman aku belum ngatur waktu, karena kalau tempatnya jauh-jauh lumayan, kan perlu bensin juga, jadi nanti kalau aku ada rezeki lagi, nanti aku akan datangin restoran-restoran tertentu, itu untuk review makanan, jadi kalian nggak bosen lihat kontennya mbak Siska, ya kan, kalian juga boleh kok mengujat aku, manggil bang, bang Siska, mas Siska, nggak apa-apa, emang kayaknya faktanya seperti itu, aku nggak pernah malu akan diriku, aku nggak pernah, bukan aku nggak punya malu, nggak ya, tapi aku memang nggak malu ya, emang padanya seperti itu, ngapain harus malu, terus dikatain bincang orang, ngapain aku harus marah, ya kan, karena faktanya seperti itu, jadi sekali lagi, aku saranin ini lebih baik, tipping tangan, gunakan tangan, gunakan sosial media, yang baik, dan yang benar, karena yang baca bukan aku aja, yang baca banyak orang dari berbagai pulau, dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan ada dari Taiwan, ada dari China, ada dari Amerika, ada dari Australia, ada dari Sydney, ada dari Thailand juga, Malaysia juga ada yang baca komentar ini, jadi kalian harus lebih hati-hati lagi, ya kan, yang rugi kalian juga lah, bukan aku, kalau aku sih nggak rugi ya, aku dapat menghibur kalian dengan cara membuat video yang sederhana ini, terus aku juga niatku baik, jika ada tip-tip aku juga bagikan ke kalian, jika ada yang jelek-jelek juga kalian bisa nggak ambil, seperti itu, jadi kalian juga, aku percaya kalian semua tuh orang pintar-pintar, orang serdas-serdas, aku yakin kalian semua tuh orang baik-baik, orang serdas-serdas, jadi jangan kotor. Kadang kita mentok ya, saat pandemi ini mau ngelola bisnis apa, modal juga nggak punya, nah untungnya kayak aku kan nggak punya modal, tapi aku punya relationship, relationship, aku punya, apa yang namanya ya, lingkar temen-lingkar temen yang baik-baik, nah temenku ini punya modal, mau buka angkeringan, nanti kan aku ikut juga bantu, siapa tahu aku ikut jaga malam, kalau aku malam nggak ada kerjaan, kan aku bisa bantu jaga, dapat opah, walaupun cuma seberapa, tapi kan itu suatu rezeki yang halal, terus bisa aku juga masa apa, dititipin di sana, dijual di sana, kan lumayan juga, aku dapat rezeki juga, seperti itu, terus apalagi ya nambah channel temen yang baik, membangun lingkungan temen yang baik, dia untung, aku untung, dia nggak rugi, aku juga nggak rugi, yang penting nggak saling merugikan atau saling menguntungkan, seperti itu. Terus, nah temenku ini tadi aku tuh jalan-jalan, aku tadi kebetulan ada keperluan keluar, habis keliling-keliling itu lihat, apa namanya, lihat tempat-tempat yang mau disewa itu, terus aku tuh mampir, ada, mampir ke suatu tempat, itu tiba-tiba aku muncul ide bisnis, terus temenku tak tawarin mau juga, jadi besok kita mau nengok tempatnya, karena itu peluang bisnis, kalau dia oke, fake, dia langsung ngeluarin modal di situ juga, kan lumayan dia ngeluarin modal 5 juta atau 10 juta atau 20 juta, kan lumayan nanti kita jual bareng-bareng, hasilnya kita bagi dua, modal dia juga utuh, jadi aku dapat income, dia juga dapat income, modal dia juga nggak berkurang gitu, modal dia nanti akan pasti balik, seperti itu, jadi kita mungkin, ya itulah gunanya, kita belajar semampu kita untuk menjadi orang baik itu ya, banyak orang yang percaya, seperti itu, walaupun kita nggak punya modal, punya temen yang punya modal, kita bisa pakai otak kita untuk mikir bisnis apa yang bagus dijalani saat ini, seperti itu, jadi buat kalian semua, yang sekarang-sekarang lagi nganggur, jangan keenaan nganggur, kalian ambil selah apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan, kita nggak boleh males-malesan, nggak boleh juga ngandelin sumbangan atau bantuan dari, bantuan sosial dari pemerintah juga nggak boleh ya, walaupun kita warganya Indonesia, kita wajib, kita punya hak menerima bantuan sosial, tapi kalau bisa, kita jangan mikir ke sana, tapi kita mikir gimana caranya produktif, gimana caranya berpikir lebih baik lagi, gimana cara berbisnis yang baik lagi, buat kalian, sesuai hobi kalian, sesuai kesukaan kalian, sesuai apa ya, sesuai apa yang bisa kalian kerjakan, seperti itu. Nah ini kita biarkan dingin dulu, baru nanti aku langsung minum satu, ini aku nanti pindah, ini dulu aku takar airnya, nanti takaran airnya 1,5 liter, seukuran ini, nanti aku pindahin ke sini, airnya, daunnya aku lalat makan aja, terus airnya aku saring di sini, aku minum, setelah dingin nanti, itu lumayan kan dapat supplement gratis, jadi aku nggak buat videonya saat minum ya, kalian kan udah sering lihat aku minum, sudah sering lihat aku madang, videonya aku akhirin sekarang, terima kasih buat kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis.